Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dapat keritikan pedas dari mantan kepala dinas mata-mata Mossad Israel, Tamir Pardo. Menurut Pardo, pemerintahan Netanyahu justru mengabaikan keselamatan Sandra dan malah mengutamakan balas dendam. Pardo menilai Netanyahu seharusnya menerima tawaran Hamas terkait pertukaran Sandra. Pardo juga menuduh Netanyahu sebenarnya telah mengetahui bahwa Sandra Israel tidak bisa dibebaskan melalui serangan militer. Besar kemungkinan Sandra bisa terbunuh dalam serangan udara Israel sendiri di Gaza. Menurutnya, apa yang dilakukan Netanyahu saat ini hanya menutupi kesalahan dan memberikan narasi palsu terhadap warga Israel. Sebanyak 300 ribu lebih pemukim Zionis Israel melarikan diri ketakutan diserang drone Irak. Serangan perlawanan Irak itu dilaporkan terjadi sejak minggu hingga Senin 22 sampai 23 September 2024. Saat itu, perlawanan Irak menyerang lembah Yordan yang diduduki Israel dengan sekelompok drone kamikaze. Belakangan juga viral video keganasan serangan drone perlawanan Islam Irak menghiasi langit Israel. Adapun akibat drone Irak itu, sirene peringatan meraung di daerah serangan, dataran tinggi Golan, dan kota Bizan. Irak sendiri memang telah bertekad melanjutkan operasinya menyerang benteng pertahanan Israel. Kemacetan panjang terjadi di Lebanon saat warga beramai-ramai meninggalkan perbatasan Israel menuju Beirut pada Senin 23 September 2024. Antrean ribuan mobil tampak tertahan dan mengular di ruas-ruas jalan utama dari jarak beberapa kilometer. Hal itu terjadi karena warga bergegas meninggalkan Lebanon yang diserang bom IDF Israel, balasan untuk Hezbollah. Situasi kemacetan itu semakin mengerikan hingga selasa pagi. Adapun sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan peringatan kepada warga Lebanon untuk bersembunyi. Pasalnya, pasukan Zionis negaranya meluncurkan ratusan roket ke wilayah Lebanon. Kelompok perlawanan Hezbollah Lebanon masih melanjutkan operasi serangannya terhadap Israel selasa 24 September 2024. Serangan ini adalah balasan atas ledakan Peijer Hezbollah pada 17 dan 18 September lalu. Setidaknya ada empat fasilitas penting militer Israel yang terkena hantaman roket Hezbollah. Pertama, Bandara Militer Megiddo di sebelah barat Afullah, Israel Utara yang diserang sebanyak tiga kali. Kedua, Pangkalan Militer Rahmat David milik Angkatan Udara Israel dihantam roket Fadi II Hezbollah. Ketiga, Pangkalan Amos yang menjadi target roket Fadi I. Keempat, pabrik bahan peledak di daerah Zakron yang berada 60 km dari perbatasan Lebanon. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat atau AS mengirim tambahan pasukan ke Timur Tengah membantu negara Zionis tersebut. Hal itu menyusul serangan udara skala besar yang dilakukan Tentara Israel atau IDF di Lebanon. Diketahui, serangan itu telah membunuh lebih dari 492 orang dan melukai lebih dari 1.645 lainnya. Di tengah memanasnya situasi di kawasan, Amerika Serikat menambah jumlah pasukannya di Timur Tengah. Yang mana sebelumnya diperkirakan ada 40.000 pasukan. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, Mayor General Pat Ryder pada Senin 23 September 2024. Beberapa tokoh penting kelompok Hezbollah Lebanon telah tewas dibunuh pasukan Israel. Inilah deretan tokoh penting Hezbollah yang saat ini paling diburu Israel dirangkum Tuntepoin. Pertama, Sekretaris Jenderal Hassan Nasrullah. Sebagai pentolan utama, Nasrullah berada di puncak target buruan Israel. Kedua, Wakil Sekretaris Jenderal Naim Qasem. Ketiga, Penasihat Politik Sekjen Hezbollah Hussein Khalil. Keempat, Ketua Majelis Yudisial Mohamed Yazbek. Kelima, Ketua Dewan Politik Ibrahim Amin Al-Sayyad. Keenam, Ketua Dewan Eksekutif Hassan Safeddin. Ketujuh, Anggota Parlemen Lebanon dan Anggota Dewan Syurroh Hezbollah, Mohamed Raab. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.